Aset paling berharga di dunia online adalah database. Datanya prospek, bukan barang. Namun hati-hati, jangan terjebak dengan jumlah follower. Follower yang banyak bukan berarti kamu bisa cuan banyak. Karena nggak semua follower cocok untuk bisnismu. Nggak semua follower mau ikut bisnismu atau mau beli produkmu. Makanya nggak heran, kenapa influencer yang followernya banyak, ratusan ribu, bahkan tembus jutaan. Cuannya masih aja tipis. Jadi follower nggak penting dong. Follower juga penting sebagai bahan baku yang bisa kamu filtering lewat funnel. Apakah mereka cocok buat bisnismu atau nggak? Funnel yang memfilter. Funnel juga bisa bantu untuk proses follow-up-nya. Kalau ada jutaan follower, rempong dong. Kalau follow-up-nya manual satu-satu, bisa-bisa lupa makan. Lupa tidur. Di sinilah kamu perlu yang namanya funnel. Funnel itu bisa bantu kamu. Mulai dari mendapatkan data prospek, mengedukasi prospek, mengirimkan email penawaran secara berkala, dan memfollow up jika terjadi order, atau bahkan ada yang bayar. Asik atau asik banget? Kalau kamu bangun tidur nih, kamu lihat HP. Wih, ada 10 order yang masuk. Wow, ada 8 yang transfer. Harimu tambah semangat kan? Apalagi funnel itu nggak tidur. Funnel nggak libur. Funnel bekerja 24 jam setiap hari. Udah kebayang, berapa peningkatan profit dan omset kamu gara-gara funnel. Tapi Kak Christine, saya belum bisa buat funnel sendiri. Tos dong. Saya juga belum bisa buat funnel sendiri. Saya pakai funnel yang sudah jadi, dan sudah terbukti, membantu banyak sekali orang menghasilkan cuan di internet tanpa ribet. Kalau kamu mau juga, bisa langsung ke inbox saya, affiliate funnel, atau cek link di sekitar sini ya.